Gini ya, pertama yang paling penting expand dulu wawasannya Jadi expand wawasan tuh biar gak terkungkung di pola pikir seorang programmer aja gitu Kita harus liat masalah yang ada tuh Selain di sisi programmer tuh apa aja Perluas koneksi dulu Perluas koneksi kayak ngobrol sama orang-orang di luar bidang kita Mungkin jauh lebih susah di masa-masa kayak sekarang kayak gini Namun itu berguna banget Nambah sih, perluas koneksi tuh impactnya gede banget Selamat datang di Ceritanya Developer Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif Yang tersebar di seluruh dunia Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang Suka dukanya dalam perjalanan karir Tronic, Robotik, dan Automation Engineering di 2016 Dan kemudian juga sempat bekerja di beberapa perusahaan Salah satunya Sendit Dan kemudian sekarang Odi ini sangat terkenal dengan pergerakan atau movement indie Indie hacker atau maker gitu ya Banyak ngerjain proyek-proyek lucu-lucu, menarik-menarik Dan juga sangat sering muncul sebagai pemenang di hackathon Jadi kita langsung sambut aja Odi, gimana kabarnya Odi? Halo, baik-baik Mas Riza Apa kabar, Razi Nga? Baik, Alhamdulillah baik Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja Saya pengen tau nih Odi ini tertarik coding mulai dari kapan sih? Aduh Mas Riza Mulai tertarik coding gitu ya Pertama kali coding banget gitu Mas? Iya, pertama kali kenal, apa Belajar programming gitu Pertama kali belajar programming itu udah lama banget Mas Aku di SMP kelas 1 SMP kelas 1? Iya, SMP kelas 1 Mungkin sebelumnya lagi, sebelum SMP kelas 1 Kayak sempet dapet pelajaran mata pelajaran komputer kan di Excel dan lain-lain Terus dari situ mikir kayak Ada if, ada else, pengenalan operator-operator di Excel dulu Oke, logika-logika gitu ya Formula ya Formula bener, formula di Excel Tapi itu pertama kali kena programming itu di SD itu Pas mata pelajaran komputer Nah, pertama kali bikin program sendiri di SMP Ketika Banyak buku-buku tentang programming di tokoh buku Saya dulu tertarik sama buku-buku tentang hacking Hacking Bikin virus, bikin apa Sama Pemrograman aplikasi menggunakan Visual Basic Gitu Mas Jadi pertama kalinya di SMP dari buku-buku itu Saya tertarik karena Dulu Dengar cerita-cerita hacker Indonesia Menarik-menarik Kayak ada Jim K.O.V.D Yang bisa Bisa ngubah trajektori satelit Terus dari situ saya cari buku-buku tentang hacking Saya penasaran hacking itu apa sih Hacking itu gimana Terus Dulu ada Buku-buku tentang membuat virus Kayak membuat virus Yang bisa Jadi Kalau misalnya di komputer ada CD drive gitu Ntar CD drive-nya bisa kita Nyala mat Buka mat Misalnya buka-tutup sendiri gitu Icon-icon di desktop Bisa gerak-gerak sendiri gitu Dulu ada Jadi ada Itu motivasi untuk belajar Kayak pengen ngisengin teman di sekolah Atau tetangga gitu Jadi dibikin virusnya Sesuai sama buku Terus copy-paste Di save Langsung dimasukin aja Dimasukin kayak itu Dimasukin ke komputer Teman ya Jadi ngiseng-ngiseng Awal-awalnya dari situ Dari nge-prank ya berarti Dari nge-prank kuner ya Dari nge-prank Akhirnya belajar lebih dalam ya Iya bener Nah itu SMP kan Terus SMA berlanjut Atau gimana Nah itu dia SMA tidak berlanjut Cuma di SMP aja Di SMP itu bikin Virus tadi Virus-virusan Terus bikin aplikasi Game-game kecil gitu Kayak kuis Pertanyaan jawab Pilihan ganda Dan disana belajar ini Mas Kayak belajar Flow programming Belajar If else lebih dalam Belajar Sanitasi input Kayak misalnya Jadi sempat juga bikin game Dimana apa namanya Misalnya pertanyaan kayak gini Ada kuis Siapa presiden pertama Indonesia Jawabannya kan Soekarno ya S-O-E-K-A-R-N-O Ketika orang nulis yang lain Itu salah gitu Misalnya namanya salah Bambang gitu Enter Terhadap pesannya Salah Poin tidak bertambah Tapi ketika dulu Nulis Soekarno Waktu itu Diisengin lagi Ada ide dari temen Kayak diisengin aja Bikin salah juga Jadi ketika orangnya Klik enter Tulisan Soekarno-nya Diedit sama kita Jadi Value di inputnya tadi Diubah Jadi bukan jadi Disuai Karno Tapi Seu Karno gitu Ada perubahan kecil Yang dikiranya mereka Taipo Nah jadi Terus itu Maaf Jawaban yang bener Lalu Soekarno Bukan Seu Karno gitu Nah usernya kan kaget Kayak Oh saya kayaknya Taipo nih Nah tapi Ternyata Sebenernya kan kita yang ubah Nah terus kita ulang lagi Kayak 10 kali Jadi selam sampai akhir tuh Kuis Game kuisnya tadi Usernya gak akan bisa Nambah poin Karena meskipun dia nulis Jawaban yang bener Kita ubah jadi salah gitu Jadi Itu seru juga tuh Tadi nge-prank Terus jadi kayak mikir bahwa Oh input tuh gak sesimpel Masukin data Terus kalau di-enter Langsung dapet value-nya Kita sebagai programmer Kita juga bisa manipulasi itu Kita bisa bikin Apa namanya Ya bisa dimain-mainin lah Gitu Oke berarti Awal ketertarikan dari Apa Proses-proses Apa Praktek Reverse engineering Juga dari situ berarti ya Kayaknya segitu mas Kayaknya gitu Oke Dapet exposure Nah Tapi SMA Udah gak tertarik sama sekali Sama promograman atau gimana Kalau lanjut ke SMA SMA tuh gak lanjut SMA gak SMA gak lanjut programming Lanjut-lanjut programming lagi Di pas kuliah Waktu itu Pilih kuliah Di apa Di ITB itu Dengan jurusan Apa tadi Mekatronik Memilih sendiri Atau Gak sengaja Tadi ke temen atau gimana Asli Pilihan teknik Jurusan itu sebenarnya Teknik elektro Spesialisasinya Mekatronika gitu mas Teknik elektro itu Bukan intian ya Kayak dari dulu Dari kecil Udah diset sebagai target aja Target masuk ITB Target masuk ITB Dari orang tua juga sih Ayah juga lulusan ITB Jadi ada motivasi Kesitu juga Tapi sejujurnya Saya juga gak tau betul Teknik elektro itu apa Yaudah akhirnya Dari SD SMP SMA Belajar fokus Sampai masuk ITB Masuk ITB sendiri Saya juga bingung Kayak disana Kayak oke udah masuk nih Terus ngapain Saya juga bingung Terus kayak yaudahlah Lanjutin aja Berarti Ambil teknik elektro Padahal disana Di tahun pertama ITB kan Biasanya Ada tahap pertama bersama gitu ya Jadi saya dapet materi teknik elektro Dan kawan-kawannya Juga materi teknik informatika Disana saya baru sadar bahwa Sebenernya saya lebih nyaman Di teknik informatika Udah telan yur pilih teknik elektro Di survei Jadi Akhirnya masuk teknik elektro Di tahun kedua Gitu Oh gitu Jadi sebenarnya Justru lebih tertarik Ke teknik informatika Gara-gara tadi Exposure di SD sama SMP itu ya Bener ya Suka banget Sama teknik informatika Tapi kuliahnya lanjut Sampai selesai kan Kuliahnya lanjut Sampai selesai Syukur Dan Boleh tau gak Waktu pertama kali Apa Ngerasain coding itu Perasaannya gimana sih Apakah frustrasi Atau seneng Atau gimana Awal-awal Coding Sama sekali Gak ngerti aja apa Gak ngerti apa-apa Nyoba-nyobain aja Kayak Kalau saya ngubah lain ini Apa sih yang berubah Kalau misalnya saya ngubah Nilai ini Apa yang berubah di programnya Bener-bener gak tau sama sekali Gak ngerti sama sekali Ya Bingung aja Ini tuh buat apa Terus kayak Kata-kata ini maksudnya apa Disusun kayak gimana Gitu Awal-awal Bingung aja Terus Dari kebingungan itu Apa yang menyebabkan Odi gak berhenti Jadi Explore terus Yang bikin Explore terus Jadi intinya Berhenti gitu Sering banget sih Mas Riza Dulu ketika Programming game Kali-kali Programming series Itu bingung juga Kayak ada error Yang saya gak ngerti Apa di bukunya juga gak ada Terus Yang bikin explore terus Mungkin ketika kayak gitu adalah Ya Tadi Rasa penasarannya Atau mungkin di masa depan Mungkin di setelah Setelah itu Ada kebutuhan untuk Menuju terus Kayak tugas kuliah Atau misalnya lagi internship Atau misalnya Lagi Ya Maksudnya ada Kebutuhan di dunia nyata lah Yang mengharuskan saya Untuk tetap lanjut Dan Saya Kenapa saya Berani Atau memutuskan Untuk tetap lanjut Karena saya tahu Pasti bisa sebenarnya Karena Apa namanya Toh aplikasi-aplikasi Yang saya buat juga Udah ada juga Yang membuat yang mirip Pasti sebenarnya bisa Pasti sebenarnya Ada di Pengertian saya Yang kurang Jauh Kurang dalam Berarti Odi ini memang Benar-benar Otodidak ya Pada dasarnya ya Sebenarnya ya Bisa dibilang gitu Mas Risa Bisa dibilang gitu Oke Nah Kalau perjalanan karir sendiri Mungkin bisa diceritakan Secara singkat gitu Perjalanan karir Dari setelah lulus Dan Bekerja sebagai developer Karir setelah lulus Itu Jadi sebelum lulus Pas di kampus tuh Ini bikin ini dulu Apa namanya Ada di divisi komputer Divisi komputer Hempunan Terus ya Jadi kebetulan Jadi ketuanya disana Selama setahun Bikin proyek-proyek Buat Buat orang-orang kampus Kayak ada yang bikin web Ada yang bikin aplikasi Android Yang manage proyeknya juga Nah Habis itu Kerja di Sellstock setahun Jadi sellstock setahun Bareng sama Sony tuh Sama Sony Sama sahih Sama beberapa temen lain Sellstock Banyak ya lulusannya Sellstock ya Banyak banyak banget Anak kita di sellstock Misalnya selpa kayak banyak Seneng banget Kerja disitu Pinter-pinter banget loh orang Akhirnya pindah Akhirnya Tapi itu belum lulus Abis itu Karena lulusnya juga Sampai lama tuh Cukup lama Terus jadi Ngerjain kampus dulu Akhirnya fokus lagi dulu Keluar dari sellstock Fokus kampus Abis kampus selesai Baru Abis lulus Pindah ke Jakarta Jakarta Masuk ke Sendit Di Sendit juga Berapa lama Akhirnya Tapi akhirnya pengen Apa namanya Pengen remote working Belum disana Belum bisa remote working Akhirnya freelancing Freelancing beberapa Forensennya cukup lama Kayak Ngerjain project-project Buat Banyak companies Sempet sama Yang seru tuh Sempet sama Kru Sama Theo Bikin Bikin Aplikasi dashboard Buat Itu seru banget Jadi kayak Bikin Peta kunjungan Dari Tempat ke tempat Kayak Apa sih Bikin kunjungan-kunjungan Atau apa gitu Buat pemerintah gitu ya Buat pemerintah ya Buat pemerintah Ini Theo nya Saweria bukan Theo nya Saweria Bener sekali Oh oke Wah Benar Nah Ada momen Atau kontribusi Yang membanggakan gak Sejauh ini Selama menjadi developer Membanggakan Paling yang tahun lalu mas Aku suka Senem banget tuh Fulfilling banget juga Ngerjain dengan COVID-19 API COVID-19 API itu Fulfilling karena Yang pake kan Orang-orang Yang lagi Yang lagi melawan Si COVID-19 API Jadi kayak Lagi melawan COVID-19 Orang-orang yang melawan COVID-19 Dia pakai itu Buat didisplayin angkanya Buat didisplay itunya Dan Seneng banget aja Respon orang-orang Positif banget Dan open source juga Orang-orang Kontribute kesitu Orang-orang Bilang makasih juga Itu Seneng aja Seneng banget Bener-bener Menarik banget nih COVID-19 API ini Terkenal Bukan hanya di Indonesia Tapi di seluruh dunia Sampai Banyak Developer Idola kita Kayak Westbos Dia pake Udah sempet diundang Belum ke podcastnya Belum Masih jauh Belum Saya sempet Lihat tuh Videonya dia Lagi Live coding Pakai API-nya Itu API-nya Udi Wah luar biasa Iya Seneng banget itu Akhirnya Di follow juga Sama Westbos Di twitter Oh iya Wow Oke Jadi Luar biasa Nah Yang Apa Saya pengen tau nih Apa Latar belakang Atau Thought process Di balik Gimana sih Kepikiran Kok bisa Kepikiran mau bikin COVID-API ini Mungkin Ini ya Kayak Gambaran secara umumnya adalah Kayak Saya nyobain Self masalah Yang saya temuin sendiri Mungkin sempet diceritain juga Mungkin ada Udah beberapa orang yang denger Cuman Waktu pas Bikin COVID-19 API itu Saya lagi di rumah sakit Ini 8 Mei Awal tahun 2020 Operasi Tapi Disana udah mulai Di internet tuh udah mulai Orang-orang kayak Ada COVID-19 di Cina Di Wuhan Tapi di Indonesia belum ya Indonesia belum Nah terus saya pengen Saya mikir kenapa Kenapa ini ya Kenapa di Indonesia belum ya Kenapa Mestinya tuh ada dashboard Yang bisa ngeliatin itu semua Terus saya mikir Tapi mau buat dashboard Gimana caranya Datanya belum ada Terus yaudah Akhirnya saya buat itu dulu Buat data Buat tempat Buat ngambil datanya COVID-19 Dulu aja Jadi Emang Itu aja sih Dari Nyelesain masalah Yang Saya alamin sendiri juga Gitu sih mas Oke Jadi berangkatnya Tetap dari Masalah Sendiri gitu ya Pengen bikin apa Tapi belum ada datanya Akhirnya Coba cari Coba bikin gitu ya Oke Nanti kita bahas lagi Sedikit tentang Cara apa Menyelesaikan masalah Seperti itu Tapi sebelum itu Saya mau nanya Selain kontribusi yang Membanggakan Yang memalukan Ada gak sih Yang memalukan Ini ada Yang kejadian awal tahun ini Mas Ada aplikasi Peduli Lindungi Oke Terus ada Input Dimana kita bisa masukin Nomor KTP Terus bakal dikasih tau Nomor KTP ini Udah bisa menerima vaksin Terus saya nyoba-nyobain Kayak di input itu Bisa dimasukin KTP Siapa aja gitu Ya Terus masukin KTP-nya Bapak Presiden Nah itu Saya Nihaknya Cuma Cuma nyobain-nyobain aja Cuma nyobain-nyobain Kayak Iya Iseng aja Terus Nyobain juga kayak Input itu tuh Nyabung kemana sih Nyabung ke API atau enggak Terus saya liat Nyabung ya Terus yaudah Saya cobain Akses via API Saya buka API client saya Pakai Insomia Masukin URL-nya Masukin point-nya Masukin payload-nya Payload-nya NIK dari Bapak Presiden Yang saya temukan di Google Hasilnya Tidak ada gitu Maaf NIK tidak ditemukan Untuk itu Terus saya cuman ngeliat Kayak oh Lo C juga nih Apa sih API-nya jalan Dan enggak di secure Dan enggak ada Apa namanya Enggak ada Red limit atau apapun Terus habis itu saya Nemuin itu Yaudah Saya cuman screenshot aja Screenshot dari Komputer Aplikasi Insomnia tersebut Saya post ke Twitter Nih Apa namanya Hasil iseng gitu Niatnya tuh Enggak Enggak pengen Nyebarin fakta bahwa Oh Jokowi tidak Mau meri-meri vaksin atau apa Enggak Bener-bener cuman kayak ngeliat Ada API Ini ada API nih Ada API dari Peduli Lindungi Dan dia enggak di secure Dan bisa dimasukin NIK siapa aja Bahkan NIK-nya Bapak Presiden Orang-orang Langsung kayak Wah Apa namanya Rame Targetnya tuh Targetnya tuh Targetnya temen-temen Developer aja Temen-temen Developer di Twitter Mulai banyak yang Pick up Ada Orang-orang dari Team hacker Ada security Terus nyebar lagi Ke portal berita Portal berita Terus habis itu ada portal Apa namanya Banyak banget lah Menyebar Terus kayak Wah Jokowi Tidak mau di Vaksin Wah Presiden kita Tidak ada di daftar Nama penerima vaksin Pusing banget Saya juga bingung Kayak Aduh Padahal ini cuman Pengen ngeliat Hasil ini aja Hasil Hasil dari Insomnia Hasil dari Res API client Bahkan orang-orang yang Nge-cover tadi pun Nggak ngerti juga Itu screenshot apa Terus ada Impact nggak Ke kehidupan Ke kehidupan Untungnya Jadi burn out Nggak Ini salah satu faktor Yang bikin burn out Nggak Itu dia Jadi Sebenernya burn out Sudah dari sebelum itu Akhir Udah lama ya Udah Akhir 2020 ya Pertengahan Sampai akhir tuh Burn out Sebenernya Kayak Capek Capek banget Bikin COVID-19 API 1 Terus Bantu-bantu dikit Di kawal COVID-19 Kayak ikut ngobrol juga Ikut discuss juga Tapi rasanya kayak Nggak dipakai gitu Mas Jadi kayak Apa ya Kerjaan yang dilakuin Sia-sia Kayak nggak ada Mau berusaha sekeras Apapun dari Sidit pendang saya Sidit pendang teman-teman juga Mungkin Nggak ini Nggak ada hasilnya apa-apa Nggak ada efeknya Nggak ada efeknya ke Membantu Orang-orang untuk ini ya Penanganan iya Nggak ada efek Bahkan nggak di Acknowledge lah Terus Capek banget ketika Ngelakuin sesuatu Dan nggak ada hasilnya Jadi burn out Jadi capek juga Jadi Yang tadinya lockdown Tadinya strict banget Nggak pengen keluar-keluar Sial macam Terus yaudahlah Nggak ini juga Nggak ada bedanya Akhirnya Itu ya Relaxing Relaxing Oke Ini juga ya Bahaya juga ya Karena banyak juga Orang yang mengalami Gara-gara Salah satunya Gara-gara UEFA Jadi Kehidupan sosialnya Jadi terganggu Dan akhirnya Jadi burn out Banget Banget Terus Ini Burn out pasti Udah pernah dong Sebelumnya Atau ini baru pertama Yang paling besar Atau gimana Pernah Tapi ini yang paling besar Yang paling besar ya Kalau yang dulu-dulu burn out Refreshingnya Kayak gimana sih Refreshingnya Cari situasi baru aja Pindah ke tempat baru Dulu Karena seneng remote working Pindah kerja ke tempat lain Kayak Sambil Sambil liburan Sambil kerja di luar Sambil Cari situasi lain Cari situasi baru Terus Kerjain proyek Yang sendiri aja Kayak Mencoba kreatif Jadi daripada Biasanya kan Kalau otaknya dipakai Untuk Ini apa namanya Untuk Metodical Untuk Apa namanya Mengerjakan sesuatu Secara remote Mengerjakan Ada task gitu Yang dilakuin Mencoba kreatif aja Hal kreatif Ngeluarin Kreatif Output Oke Nah Kalau ngomongin mentor nih Odi punya mentor gak sih Di awal karir Mentor di awal karir Mentor di awal karir Itu Gak ada sih dulu Mentor Yang bisa ngajarin Tapi banyak temen-temen Yang Bantu Ngasih arahan aja Kayak Bukan mentor Kayak dimana saya bisa Wah nanya terus-terusan Kayak Mas ini Untuk tentang programming Enggak Enggak pernah ada itu Kalau mentor justru Lebih ke arah yang non-programming Non-programming ada Mentor Aku Mas Iboy Mas Iboy itu Yang bikin Sebuah makerspace dulu Di Jakarta Rupa namanya apa Saya suka nanya-nanyain Tapi hal non-programming Kayak tentang Tentang productivity Tentang Business Business ideas Dan lain-lain Kayak Tentang indie making Juga salah satunya dari situ Kayak Saya Saya percaya sama insight dari beliau Bagus-bagus banget insight Namanya Mas Iman Zahnur Hidayat Iman Zahnur Hidayat Indie maker juga ya Salah satu indie maker juga ya Nah mungkin Banyak pendengar juga Yang belum familiar Dengan istilah indie Hacker Maker Atau apa Mungkin Odi juga salah satu Dari Masuk kategori itu ya Bersama juga Dengan hilman Sekolah coding Yang cukup Saya tagumi Dengan apa Meskipun Apa ya Kayak Sendiri gitu ya Atau Berkelompok Sekelompok Kecil orang gitu ya Tapi bisa menghasilkan Sesuatu yang Impactnya luar biasa gitu Pengen Pengen tau dong Indie hacker itu Apa sih gitu Makasih sebelumnya mas Kalau Kalau memandang saya sebagai Indie hacker atau maker yang Sukses Padahal menurut saya Saya belum Saya masih Berusaha Kalau misalnya Mau lihat indie maker Indie hacker yang sukses Contohnya adalah Kayak misalnya Teo Atau Philip Philip Young Philip Young Jadi sekalian Dan saya bahas Saya bahas juga Indie hacker itu Orang-orang independen Orang-orang Misalnya grup Tim-tim kecil gitu Atau bahkan Perseorangan Yang membuat Suatu Bisnis Atau Apa namanya Aplikasi Produk gitu ya Produk teknologi Produk Produk teknologi Yang Profitable Tanpa bantuan Dari Tanpa bantuan Suntikan dana gitu Biasanya Bootstrapping Biasanya Atau misalnya Kayak menerima Gak-gak menerima Investment dari Venture capital lah Maksudnya gitu Jadi bener-bener Bikin sesuatu sendiri Membuat bisnisnya Berjalan secara Buat aplikasi Atau produknya itu Berjalan dan profitable Gitu Contohnya kayak Philip Dia bikin Aplikasi sendiri Namanya Session Session ya Productivity app Dia Buat Apa namanya Ngatur Buat nyatet apa yang Lagi dikerjain Terus ada Pemodoro timernya Terus abis itu Di reflect lagi Kayak Habis ngerjain apa aja Barusan Terus nanti Jadinya catatannya Yang bikin itu Atau Theo yang bikin Saweria Saweria Sangat membantu sekali Buat kita Luar biasa Iya Yang bikin live streaming Hidup juga Salah satunya Karena Saweria Nah itu Indie hacker Indie hacker Karena saya ingat Banget dulu Waktu awal-awal Live streaming Berapa tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Opsinya itu Hanya bisa Kalau mau nerima Apa namanya Donasi itu Hanya lewat Paypal Atau lewat Twitch Sorry Bukan Twitch Twitch Atau Streamlabs ya Waktu itu Dan itu kan Semuanya harus pakai Kartu kredit kan Dan tiba-tiba Muncullah Saweria Karya Karsa Yang gitu-gitu ya Yang membantu Konten kreator Untuk bisa dapat Dapat pemasukan lah Walaupun Kalau buat saya sih Belum terlalu banyak Tapi ya Itu luar biasa sih Luar biasa banget Dan itu timnya kecil banget Mas kan Kayak timnya kecil Dan mereka Setahu saya juga Saya gak tau ya Saya beri ya Cuman Misalnya session Dia bikin sendiri Dan gak ada itunya Kalau gak salah Saya kemarin liat Philip akhirnya Udah bisa beli Macbook M1 tuh Pakai hasil Revenue session Oh wow Iya Oh iya Kalau session itu Dia available di App Store ya Dia freemium kan Freemium Jadi bisa Dipakai dulu Dicoba dulu Kalau tertarik Bisa upgrade ke Premium account Itu dapat fitur-fitur Yang lebih menarik lagi ya Gitu Seru banget Saya tuh dari dulu tuh Pengen banget Punya produk yang kayak gitu tuh Cuman belum Sampai sekarang Iya Gak bisa-bisa Cukup pengen Saya juga nyobain beberapa kali Tapi belum Itu Belum 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 dapat ya Bikin cashback Aplikasi cashback Aplikasi TRF money Oh iya Yang transfer-transfer itu ya Transfer-transfer ya Transfer antar Apa Antar Revolet ya Itu gimana Project yang masih jalan atau Kodenya masih ada Teknikalnya masih jalan Cuman Oh masih ada Lagi di shut down Lagi gak Lagi gak atas Ada yang Ada project Ada yang Hercil Lagi dikerjain dikit Kemarin habis Apa namanya Ngambil data dari KBBI Mungkin pengen di Mungkin pengen di Open source Nah sekarang Boleh share gak Ke teman-teman developer Kalau misalkan Mereka pengen Apa Pengen kayak Teman-teman Indie hacker nih Kayak Theo Kayak Odi Ataupun Kayak Philip gitu Kira-kira Mereka harus mulai dari mana sih Mikirin ide-ide yang menarik itu Ya katakanlah Mau ikut hackathon nih Mikirin ide yang Diluar Out of the box itu Gimana sih Kok bisa gitu Kepikiran aja gitu Gini ya Pertama Yang paling Penting Expand dulu Wawasannya Jadi Expand wawasan tuh Biar gak Terkungkung di pola pikir Seorang programmer aja gitu Kita harus Liat masalah Yang ada tuh Selain di sisi programmer tuh Apa aja Perbanyak Perluas koneksi dulu Jumlah dari perluas koneksi Perluas koneksi Kayak Apa namanya Ngobrol sama orang-orang Di luar Bidang kita Mungkin jauh lebih susah Di masa-masa kayak sekarang Kayak gini Namun Itu Itu berguna banget Nah bahwa Memperluas koneksi Memperluas koneksi tuh Impactnya gede banget Dan Ketika memperluas koneksi Bener-bener otomatis Bakal dapet banyak insight Insight dari orang-orang Yang mengalami masalah sesuatu Atau insight dari orang-orang Yang sudah melakukan Sudah mencoba Apa namanya Membuat solusinya Tapi terbatas di beberapa Pasal yang lain Atau misalnya insight dari Ya banyak lah Kayak Kalau saran saya Yang paling penting tuh Ambil option yang akan Memperbesar Kemungkinan Untuk beruntung Misalnya Maksudnya Maksudnya apa sih Supaya ambil option Yang bikin makin beruntung Maksudnya adalah Ambil option Ketika ada pilihan Antara Misalnya ketemu orang nih Ada orang baru di twitter Nongol Ada pilihan antara Untuk ngobrol sama dia Atau enggak gitu Mending ajak ngobrol aja Kenapa enggak Misalnya kayak dulu Saya sama Westpost Atau sama Can't see dot gitu Ajak ngobrol aja Kayak ajak ngobrol Tanyain sesuatu Gituin sesuatu Nanti Ketika dia Misalnya dia reply Terus abis itu misalnya Misalnya kita tanya sesuatu ke dia Misalnya dia gak jawab Ntar ada orang lain Yang bisa ngejawab juga Jadi kayak Mendapat masukannya Jadi jauh lebih banyak Gak harus dipikirin sendiri Kayak solusi dari sesuatu tuh Gak harus dipikirin sendiri Bisa dapet dari orang-orang lain Oh ya Jadi Kalaupun punya ide Kalau misalnya Bingung Idenya apa Tanya-tanya aja ke orang-orang Kalau mencari masalah Itu masalah banyak Gitu Kalau mencari masalah Masalah banyak Kalau mencari solusi Orang-orang lain juga Ada banyak yang ngitain solusinya Salah satu tipsnya adalah Ngobrol aja ke banyak orang Punya ide Sampein aja Idenya kira-kira menarik Atau enggak Buat dia Gitu ya Karena Kalau ide kita pikirin sendiri Terus abis itu kita develop sendiri Abis itu Kita launching Tiba-tiba Gak ada yang pakai Dan gak berguna Juga sayang banget Gitu kan Kayak Wah punya ide Brilliant nih Akhirnya ke Goa gitu 6 bulan Bertapa Akhirnya keluar-keluar Terus aplikasinya Jadi Tapi gak ada yang pakai Gitu gak berguna Kan sayang banget Jadi mendingan di awal Begitu kepikiran ide Langsung aja lempar ke orang Benar banget Kira-kira gimana Projek-projek saya juga gak akan Ini kalau misalnya gak Hasil dari Input-input dari orang-orang Dari teman-teman Kayak Input dari luar tuh Berpengaruh banget Iya Berarti mindsetnya Mindset open source ya Dari awal Dari idenya pun di open Gitu ya Kira-kira gitu ya Dan dari situ juga justru Kita justru lebih banyak dapat manfaat Daripada idenya kita simpan sendiri Kebanyakan ide bisa dikaya gitu Iya Oke Dan ada juga yang bilang kayak Kreatif Kreatifitas itu sebenarnya Hanya Apa ya Menggabungkan satu Dua atau lebih Hal Jadi satu gitu Jadi misalkan Kita Di bidang sesuatu ya Di bidang komputer gitu Kita gabungin sama Bidang psikologi Akhirnya jadi apa gitu ya Ini bagus banget Itu Mindset yang bagus banget Saya Pernah Baca dari siapa ya Pokoknya Programmer-programmer terkeren Yang saya tau Misalnya yang buat aplikasi Aplikasi keren yang saya tau Mereka tuh bukan dari Bukan dari programming aja Tapi justru misalkan kayak Dia cuman Dia datang dari luar programming Misalnya dari musik gitu Misalnya dari musik Atau misalnya dari Apa yang lain Terus dia Belajar programming sedikit Dan dia akhirnya Buat sesuatu dari Dua hal tersebut Digabungkan Aplikasi-aplikasi Paling keren tuh yang kayak gitu Justru Kayak misalkan Apa ya Ya intinya Ketika Ketika kita dari luar Misalnya dari Dari bidang lain gitu Dari bidang lain Terus ditambahin sama programming Ntar kita bisa ngesolve Masalah di bidang tersebut Menggunakan programming Namun kalau misalnya Kita datang dari bidang programming Ya kita mau gak mau Kita harus Expand wawasan kita Tadi Cari orang dari bidang lain Tanya masalahnya Apa yang lagi dihadapin Baru mungkin bikin Bikin kesitu Iya Betul Oke Sip Terima kasih tipsnya Odi suka Baca buku gak sih? Baca-baca buku Suka Baca buku ya Apa Ada buku terakhir gak Yang dibaca dan Mungkin bisa Dishare ke teman-teman Buku terakhir dibaca tuh Ini sih Apa namanya Tentang Mungkin Teman-teman juga lihat Dari Yang bikin Tailwind CSS Dia punya buku Refactoring UI Ada muatan Ada muatan ya Refactoring UI Terus Saya juga Baca bukunya Terakhir Bukunya si Ini Hank Chisel Joe Hidden Works Ini Judul bukunya Every Layout Jadi ngebahas Semua layout-layout Dasar yang digunakan Di Websites Dan diimplementasikan Hanya dengan CSS Itu bagus banget Jadi Menunjukin kekuatannya CSS Sepenuh mungkin Oh iya Ada muatannya juga Salah satu Indie hacker yang berhasil ya Dia bisa bikin Sebuah Tools Ya Tools Pomograman Ini kan agak jarang ya Tools pomograman Terus bisa dimonetize juga Gitu kan Cuman bikin CSS framework Ya cuman Bukan cuman ya Bikin CSS framework Terus dipakai banyak orang Terus akhirnya Dia bisa berhasil monetas ya Luar biasa ya Itu patut dicampai juga Itu keren banget Pas mereka baru pertama launch Terus kayak Langsung Baikin belikan itu Kayak Tailwind components ya Samanya Iya Iya Itu Langsung Iya Tapi emang Dia jago sih Maksudnya mikirin produknya juga Tailwind ini kan bukan Bukan barang baru kan Maksudnya udah cukup lama juga Dia kembangin kan Sampai akhirnya bisa Pikiran monetasnya Itu setelah berjalan Beberapa tahun mungkin kan Nah Kalau misalkan ada teman-teman Yang dengerin nih Mau ngobrol sama Odi Kira-kira Sosial media yang paling cocok Kemana ya Paling cocok di twitter aja Twitter paling aktif ya Twitter.com Slash madbroid Oke Dan Atau di discord juga bisa Cuman Sayangnya tuh discord Aku lagi 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 capek Lagi Oke Oh iya Odi juga punya Punya ini ya Punya apa Server discord juga Yang buat Ngobrol-ngobrol Santai ya Dan itu Ngobrolnya juga menarik Karena Ngobrolnya sama orang-orang Di luar bidang Pemograman juga ya Banyak ya Iya banyak Banyak dari luar Iya Nanti kita Kita share di Show notes aja ya Link ke discordnya Sama tadi Twitter.com Slash madbroid Yang paling aktif ya Siap Siap Oke deh Kalau gitu Terima kasih banyak Odi Atas waktunya Sukses terus Terima kasih banyak Instagram Ditek.id Dengan hashtag CeritanyaDeveloper Jangan lupa Support podcast ini Dengan berdonasi Lewat Karyakarsa.com Slash Rizafahmi Atau Beli merchandise CeritanyaDeveloper Di www.ciptaloka.com Slash Plus Rizafahmi Sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi